Batik sudah menjadi warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Di antara begitu banyak kas batik, ada batik Moro Jampi yang menjadi salah satu ciri kas Pumi Sayulun Salimbai. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dapat merasa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presiden Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Inilah maha karya seni yang mengharunkan negeri. Pesonanya terukir di setiap koresan yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Batik tidak hanya tentang seni, namun juga banyak syarat yang termakna di dalam ukirannya. Di setiap pola garis memiliki arti tersendiri. Dengan ragam motif yang indah tentu menjadi warisan kekayaan budaya yang harus dipertahankan. Pada momentum Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini, diharapkan keberadaan corak batik khas yang dimiliki Kabupaten Moro Jambi kembali mempumi. Salah satu pengerajin batik Nilawati mengatakan, lewat motif yang dipuat, dirinya ingin menyampaikan kepada banyak orang mengenai Moro Jambi. Seperti corak atau motif candi, nanas, bunga angkrek alam, kipas, daun pakis, burung rangkong, dan masih banyak lagi motif lainnya. Ragam batik dan corak khas yang dimiliki batik Moro Jambi menjadi daya tarik mata masyarakat untuk membelinya. Batik yang berada di kawasan kecamatan Jambi luar kota Moro Jambi ini sudah terjual di pasar internasional. Untuk harga sendiri, bervariasi tergantung dengan kualitas pahan dan kewarnaannya. Dimulai dari harga 200 ribu rupiah hingga 3 juta rupiah persatu. Bervariasi tergantung dengan kualitas pahan dan kewarnaannya. Pengerajin batik terus berinovasi dengan pesonannya yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Seperti membuat ukiran batik pada dompet, tas, lancak, dan lainnya. Terima kasih telah menonton!